Intro Halo Sobat Oto, kembali lagi bersama Riri disini di channel Youtube Oto Project Toyota dikabarkan akan mengeluarkan Yaris Cross dengan desain elit dan modern di tahun 2023 mendatang Mobil SUV ini dikabarkan akan menjadi sayangan berat mobil HR-V yang saat ini memang cukup populer di Indonesia Sama-sama memiliki pangsa yang besar di tanah air, Toyota sejauh ini memang belum punya pemainnya sendiri dalam persaingan mobil kelas kompak SUV Seperti Hyundai Creta, Honda HR-V, Kia Seltos, Nissan Kicks, Mazda CX-3, dan SUV-SUV lainnya Rencananya, sebelum merilis Yaris Cross ini, Toyota akan terlebih dahulu merilis Agia generasi kedua yang juga akan dibarengi dengan Daihatsu Aila Setelahnya, Yaris Cross pun akan ikut menyapa penggemarnya di Indonesia Secara desain dan spesifikasi, memang belum ada bocoran resmi dari Toyotanya sendiri Namun, Yaris Cross ini digadang-gadang akan menggunakan mesin yang sama dengan Veloz, yakni 2NRVE dengan kapasitas 1.500 cc Demikian juga dengan transmisinya, akan ada opsi manual maupun CVT, dan tentunya penggerak roda depan Beberapa desas-desas menarik mengenai mobil ini adalah bahwa akan menjadi pengganti rush di tanah air dan akan ada versi 7-seater Meskipun baru akan masuk di Indonesia pada tahun 2023 mendatang, namun ternyata Yaris Cross ini telah terlebih dahulu masuk ke pasar Eropa di tahun 2021 Dan mendulang nilai penjualan yang cukup tinggi Di Eropa sana, Toyota telah memperluas jajaran Yaris Cross versi Eropa dengan memperkenalkan model GR Sport Yang terinspirasi oleh pencapaian Toyota Geizu Racing atau TGR di dunia balap Yaris Cross GR Sport versi Eropa dibedakan dengan velg 18-inch, palang 10 dengan sentuhan finishing yang cerah Divisor belakang dan grill depan dengan pola mesh hitam piano hot stem, eksklusif dengan badge GR yang tersembunyi Sementara di bagian kabin, jog sport depan memiliki pelapis abu-abu dengan jahitan merah Logo GR ditampilkan di sandaran kepala depan, tombol stutter, instrument meter, dan roda kemudi Dan terdapat sisipan trim gun metal silver khusus GR Sport di pintu dan panel instrumen Yaris Cross GR Sport versi Eropa diteranggahi oleh mesin hybrid Dynamic Force 1500cc 3 silinder yang sangat efisien Dengan performa rendah emisi dan irit bahan bakar, Yaris Cross GR Sport ditargarkan setara dengan model Yaris Cross Elegant dan Adventure Pra penjualan Yaris Cross GR Sport di Eropa dimulai pada kuartal ketiga tahun 2022 Lalu gimana nih kira-kira untuk di Indonesia? Kita tunggu kabar selanjutnya ya sahabat Oto Oke sekian untuk video kali ini sahabat Oto Jadi kalian yang pengen request apa aja yang mau dibahas di Oto Project di video selanjutnya Silahkan berikan ide-ide kalian di kolom komentar Kalau gitu kita jumpa lagi di video selanjutnya Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!